Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Budi Santoso. Oke, teman-teman. AI sekarang itu bisa membantu kita untuk membuat sesuatu ya. Terutama untuk kalian yang ingin membuat logo dengan cepat dan mudah. Dan AI ini atau website ini dapat kalian gunakan dengan gratis ya, teman-teman. Baik, di sini saya akan membuat logo menggunakan AI, yaitu Bing Image Creator. Oke, kita pilih yang ini ya, teman-teman. Oh iya, untuk kalian yang belum mendaftar, silakan kalian klik daftar setelah lebih dahulu. Dan ini daftarnya seperti aku Microsoft ya, teman-teman. Karena di sini saya sudah mendaftar, jadi saya bisa melanjutkan untuk langsung membuat logonya. Baik, untuk. Dan saya ingin membuat logo usaha ini, teman-teman. Kita bisa menggunakan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia nih. Seperti saya akan tulis kata kuncinya dulu ya, teman-teman. Oh iya, teman-teman, kita harus mendeskripsikannya lebih detail ya, agar nasi logo dapat sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, lalu kita langsung buat saja ya, teman-teman. Klik buat. Kalian tunggu sampai garis ini selesai ya, teman-teman, untuk membuat logonya. Oke, di sini sudah jadi ya, teman-teman, untuk logonya. Ah, terdapat empat logo ya. Nah, kita bisa pilih nih. Kira-kira logo mana yang lebih jauh untuk kita gunakan. Kira-kira ini ya, teman-teman ya. Saya akan memilih ini, teman-teman. Lalu, di sini ada pilihan simpan ya. Simpan gak koreksi. Ya, dan di sini juga kalian bisa kuit kanan untuk save image as. Nanti dia muncul di sini ya. Untuk, kalian bisa pilih untuk file di tarangnya di mana. Dan selesai ya, logonya sudah teronet ya. Lalu, ini untuk kalian yang ingin membuat logo usaha ya. Dan apabila kita ingin membuat logo channel YouTube, kita juga bisa nih, membuat logo channel YouTube di sini, dengan mudah. Yang penting, kalian masukkan kata kunci yang detail agar sesuai logo yang kita inginkan. Oke, lalu kita klik buat ya, teman-teman. Kita tunggu seperti tadi, kita tunggu sampai selesai untuk proses AI-nya. Oke, teman-teman. Kita di sini hanya memiliki 15 ya. 15 koin. Jadi, 15 kesempatan untuk kita dapat membuat logo dengan gratis ya, teman-teman. Oke, sini sudah jadi. Ada empat logo yang bisa kita gunakan nih. Ini seperti tadi, kita klik simpan. Kesimpan, ini terdapat. Sudah disimpan ya ke koleksi. Dan untuk menunutnya, kalian bisa ke kanan. Save as image. Lalu, kalian bisa pilih untuk di mana kalian bisa mendapatkan file-nya. Saya simpan, dan sini terdownload ya, teman-teman ya. Dan kita buka, dan ya. Sudah terdownload. Ok, bagaimana teman-teman dengan AI Ding Image Creator nih? Baik, teman-teman. Mungkin sekian video tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya Ahmad Budi Santoso. Izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.